Sementara itu sebuah tabung gas uap milik pabrik tahu di Probolinggo minggu sore meledak. Akibatnya tiga orang karyawan mengalami luka bakar yang cukup serius. Sementara itu tujuh rumah warga hancur berantakan. Diduga ledakan terjadi akibat tekanan gas yang terlalu tinggi. Kerasnya ledakan membuat bangunan pabrik tahu hancur berantakan. Bahkan tujuh rumah yang letaknya berjajar di dekat pabrik mengalami kerusakan parah terutama pada bagian gentengnya. Kondisi tiga korban ledakan tabung gas ketel uap pabrik tahu di desa Sambirampak kecamatan kota Anyer, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur minggu sore. Ketinggiannya Yanisupandi, Suwarni, dan Saadullah kritis setelah alami luka bakar hingga harus dirawat insentif di rumah sakit Mirzani Paiton. Sementara empat pekerja lainnya yang hanya mengalami luka ringan langsung bisa pulang untuk dirawat di rumahnya masing-masing. Menempat tujuh rumah yang lainnya juga akan dikibas, cuma ketengannya berhubungan. Dan korban saat ini sebagian sudah dirawat di rumah sakit Mirzani kecamatan Paiton. Berapa korban yang dirawat? Yang dirawat di sana awalnya dibawa lima. Hasil olah tempat kejadian perkara, ledakan diduga terjadi karena tekanan gas dalam ketel uap terlalu tinggi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya alat pengatur tekanan otomatis. Ledakan ini dimulai dari ketel memasak tabung yang memiliki oleh saudara Mustafa. Dimana ketel ini pada saat sedang memasak, salah satu pegawai lupa untuk membuka. Sehingga uap atau tekanan di dalam tabung itu membesar, sehingga menyebabkan ledakan. Hingga saat ini polisi masih mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi dan hasil olah TKP guna mengumpulkan penyebab pasti kejadian. Akibat peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.